Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel kecintaan kita channel Om Koi Koi kemana aja? Koi apa aja? Yuk Koi Kali ini Om Koi sedikit berbeda Ini akan membahas hobi Yaitu hobinya cupang ya Ikan hias Dan kali ini Om Koi akan kasih solusi Buat ikan yang sakit Untuk kasus kali ini Penyakitnya Bulu rontok atau root fin Penyebabnya biasanya karena bakteri Pergantian air yang kurang Maksimal Atau kualitas air yang menurun ya Jadi kemarin karena Om Koi banyak keluar Ikan ini Ya kurang diperhatikan airnya Yang menyebabkan ikan ini sakit Untuk mengobati ikan yang sakit root fin Atau ekor yang rusak Om Koi menggunakan produk ini Ini gak diendos lho Jadi memang biar Om Koi coba Dengan treatment lainnya ya Jadi nanti ini akan kita teteskan Kedalam air di ikan tersebut Oh iya sekedar info aja Untuk ikan yang kena penyakit root fin Atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri Secepat mungkin diisolir ya Atau dimasukkan ke dalam botol Atau gelas seperti ini Setelahnya diisi air secukupnya Dalam artian airnya gak usah terlalu banyak Karena ikan ini lemah Jadi untuk memudahkan dia mengambil nafas Setelah itu teteskan Cairan tadi ke dalam air ini secukupnya ya Untuk pengobatan ikan ini secara maksimal Untuk selanjutnya kita gunakan Garam ikan secukupnya Lalu masukkan ke dalam wadah tersebut Dengan harapan bakteri-bakteri tersebut Akan mati dengan garam ini Setelah itu upayakan Ikan ini dijemur ya Setiap paginya minimal 30 menit Dengan tujuan ada matahari Yang bisa membunuh bakteri-bakteri Dari ikan tersebut Dan lakukan pergantian air Seperti semula tadi Dengan cairan tadi Dan garam setiap hari ya Agar kualitas air juga bagus Dan setelah treatment selama 7 hari Alhamdulillah ikannya berangsur membaik ya Bisa sobat kui lihat di sendiri Ikannya jauh lebih baik Dilihat dari bodinya Serta ekor-ekornya yang sudah Rapi ya Namun masih terlihat belum maksimal Setelah 7 hari Om kui untuk selanjutnya Di masa recovery Om kui kasih tetesan biru Ata metalin blue ya Dengan fungsi agar kondisi cupang terjaga dengan baik Mungkin itu saja yang bisa saya share Atau bagikan ke teman-teman Untuk penyembuhan penyakit ikan cupang ini ya Untuk selanjutnya bisa kalian coba sendiri di rumah Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat buat teman-teman semua Terima kasih atas perhatiannya Untuk mendukung channel ini Jangan lupa di like, subscribe Serta nyalakan loncengnya ya Gratis kok Jadi ya Nggak rugi juga kan Oke terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye